Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita ngobrol santai, cerita-cerita tentang antar keluarga kita Cerita masa lalu, cerita masa dengan anak-anak Cerita kita malam hari ini bersantai bersama keluarga Ngobrol bareng sambil nanti minta doa restu dari orang tua Untuk persiapan hari Kamis besok kita datang Itu aja sih ceritanya Ya Alhamdulillah kita semakin saling kenal Lebih dekat, anak-anak juga saling tahu, lebih kenal Bahkan sudah tahu hobi masing-masing Dan tentu ini membahagiakan buat saya sekeluarga Dan tentu ini menjadi Apa Kedekatan yang lebih dalam yang selama ini Memang sudah kenal lama tapi Tidak ketil terhadap anak-anak mas Saya jadi kenal semua putra-putri mas Anies Begitu juga mas Anies Semakin tahu dengan anak-anak saya Terima kasih Dan yang kita senang Yang kami senang juga adalah Antara anak-anak itu dekat Bahkan mereka punya grup bareng Mereka suka pergi sama-sama Anak-anak saja Bapak-ibunya gak diajak Jadi apa ya Inilah sesungguhnya yang Kita ingin sama-sama bangun Kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan Yang mudah-mudahan Mencerminkan Magna Buitunggal yang sesungguhnya Kalau menu nanti saya tanya ibu dulu ya Isinya apa ya tadi menunya Minta dipanggil Ibu-ibu Minta bantuan bu Bantuan menu Oke yang lain dulu Kenapa Pak Wah enak sekali Nanti Insya Allah Pak Anies Kenapa Kumpul-kumpul warga itu Menjadi sangat penting Dalam proses Berdemokrasi Juga yang saat ini Tengah terlangsung Kenapa menjadi Sangat penting Sekali menurut Kita Menyadari betul Bahwa Tugas pekerjaan Yang kita Emban itu Menyita waktu Yang cukup besar Dan dukungan dari keluarga Itu sangat Fundamental Masing-masing kita Punya tanggung jawab Di rumah kita Masing-masing Karena tugas pertama Dan terutama Adalah sebagai Suara Dan itu Kita berdua Menjalani Karena itulah Kenapa Dengan keluarga Dan lainnya Menjadi penting Nah di dalam proses Demokrasi juga Kita menunjukkan bahwa Kebersamaan itu Harus Benar-benar Mendalam Alhamdulillah Di hari-hari ini Kami Bersyukur Selama Satu bulan Lebih intensif Kita sama-sama Persahabatan kita Sudah mulai Tahun 90an Jadi kalau dihitung Tahun Panjang Dan sebulan ini Kita bareng terus Kita merasakan Kedekatan yang luar biasa Dan harapannya Bila Kedekatan ini Itu terjadi Mudah-mudahan nanti Bila amanat itu diberikan Maka tim juga bisa Dekat Guyuk Dan harapannya Indonesia pun bisa Dekat Guyuk Bersahabat Semuanya Seperti itu Dan Alhamdulillah Kita sudah Membereskan semuanya Jadi hari-hari ini Kita sudah bisa santai Sudah Tidak perlu rapat-rapat lagi Hari ini kita Relax Tidak rapat Tidak ribet Gitu-gitu Tapi obrolan soal negara ini Ada di tengah-tengah Anak-anak Maksudnya anak-anak Ada di tengah ini Jadi benar-benar Tidak ada yang perlu Ditutup Atau apa berarti ya Enggak Tadi kita cerita macam-macam juga Soal negara Soal politik Soal manuver-manuver ini Itu diceritain juga Anak-anak juga pada Tau kan Gitu Tadis ada proteksi khusus Buat keluarga Sifat Kaitan kasihan Mungkin Nanti dengan digital Dan sebagainya Kan ini Setelah ada Salah-salah Tadis 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 Enggak juga Kita Sudah juga terbiasa ya Dengan suasana Ini Kami tentu mengharapkan Bahwa Ya percakapan itu Tentang orang tuanya saja Kalau ada Keluhan ya Ke orang tuanya saja Tapi kan kita tidak bisa Melarang Orang untuk Berkomentar Kepada Anak-anak kita Hanya kita Bekali mereka Dengan Pengetahuan Dengan skill Bagaimana bisa Mengelola itu Dengan baik Sehingga perasaan mereka Juga Baik-baik saja Pak Anies Ada keluhan dari Petra Putri Dari Pak Anies Atau Dari Selama proses Percalanan ini Ada keluhan Gangguan Atau Serangan Atau Bagaimana Yang disampaikan Dalam pertemuan Tadis Atau Pak Anies Alhamdulillah Tidak ada So far Mereka Loss saja Mereka Bersosialisasi Berkomunikasi Dengan semua Pihak Semuanya Oke-oke Aja Soal Menutah Ditanya Menunya Menunya Tadi Nasi Megono Sama Soto Pekalongan Ada Lasanya Bata Anak Makanan Tradisional Ada Lodeh Tempe Ada Ikan Asin Ada Apalagi Tahu Tahu Cotahu Jadi Di Tahu 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 Saya rasa besok Besok saya rasa akan diumumkan Rundown nya Besok, besok aja dah Sehingga teman-teman nanti menggunakan rundown Tunggu kecutannya besok Besok dilihat Besok digabarin Yang paling lucu ini tadi Kalau ada hot issue Nungguin apa yang paling baru Sehingga yang paling tegang Ulangi-ulangi Enggak denger tadi Enggak mau ketinggalan Hot issue terakhir Siapa pasangan siapa Ternyata sama-sama Rumor semua ini Jadi kalau udah hot issue Semua Piring aja gak ada yang bunyi Besok ada Dekorasi cawabus dari PDI Ini kan hot issue-nya Rumor semua Enggak tahu Ya cuman pertanyaan Apa ya yang paling hot dari detik ini Jadi kita cuman lagi ini Alhamdulillah ya Malam ini kita udah bisa makan-makan gitu Kalau gak kita lagi pusing Malam ini Alhamdulillah Belum nanti habis ini Cukup ya teman-teman Oke Thank you ya Terima kasih teman-teman Thank you Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih.